Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube Gia Akademi Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat Pernahkah teman-teman berenang di sungai dan membayangkan kalau dalam air yang kelihatannya bening ini ada organisme yang bekerja keras untuk menjaga kebersihannya? Yuk kenalan dulu, organisme tersebut adalah paramesium Paramesium ini mungkin kecil banget bahkan lebih kecil dari sebutir pasir tapi dia punya pekerjaan besar sebagai pembersih alami air Bayangin aja, mereka ini seperti penyedot debu mini yang berkeliaran di dalam air menyudot bakteri dan partikel kecil yang bisa bikin air kotor Hebat banget kan? Jadi tanpa kita sadari, paramesium ini bekerja keras di kolam, danau, bahkan mungkin di gendangan air sekitar kita menjaga supaya air tetap bersih dan sehat untuk makhluk lain yang ada di dalamnya Seru banget ya! Seperti apa ya siklus hidup paramesium dan teman-temannya? Kita akan mempelajarnya secara lengkap di video kali ini Jadi di video ini kita akan belajar tentang protista bagian ketiga Simak terus videonya ya! Nah teman-teman, paramesium yang kita bahas tadi merupakan salah satu anggota film dari kingdom protista khususnya protista mirip hewan Protista mirip hewan ini disebut juga dengan protozoa Protozoa adalah organisme uniseluler yang masuk ke dalam kelompok mikroorganisme Protozoa disebut protista mirip hewan karena ia memiliki sifat yang sama dengan sifat hewan yaitu dapat bergerak dan heterotroph Untuk memahami protozoa secara menyeluruh, berikut ini adalah ciri-ciri protozoa Pertama, organisme uniseluler Ciri khas protozoa adalah mereka terdiri dari satu sel saja Artinya, seluruh fungsi kehidupannya seperti nutrisi, respirasi, reproduksi, dan pergerakan terjadi dalam satu sel saja Kedua, bersifat heterotroph Protozoa merupakan organisme heterotroph yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri sehingga perlu memanfaatkan organisme lain sebagai sumber nutrisi Ketiga, memiliki beberapa alat gerak Beberapa protozoa memiliki kemampuan bergerak secara aktif untuk mencari makanan atau menghindari bahaya Alat gerak yang digunakan berupa kaki semu, sudopodia, bulu getar, silia, dan bulu cambuk, flagela Keempat, berbagai bentuk dan ukuran tubuh Protozoa memiliki keragaman bentuk dan ukuran Beberapa berbentuk bulat, sedangkan yang lain berbentuk lonjong atau seperti cerobong Ukuran protozoa juga bervariasi dari mikroskopis hingga beberapa milimeter Kelima, bereproduksi secara aseksual dan seksual Reproduksi pada protozoa bisa berlangsung secara aseksual maupun seksual Reproduksi aseksual melibatkan pembelahan sel di mana sel induk membelah menjadi dua sel anak identik Reproduksi seksual terjadi ketika dua sel protozoa berdekatan dan menukar materi genetik untuk membentuk keturunan baru yang berbeda Keenam, hidup di habitat air Habitat protozoa sangat beragam tetapi sebagian besar dari mereka hidup di lingkungan air Mereka dapat ditemukan di air tawar seperti danau, sungai, dan kolam serta di lingkungan air asin seperti laut dan samudera Beberapa protozoa juga dapat hidup di tanah bahkan di tubuh organisme lain termasuk manusia dan hewan Nah, sebagai suatu organisme dengan satu sel organel apa saja ya yang menyusun tubuh protozoa? Berikut ini struktur sel protozoa dan fungsinya Pertama, membran sel Membran sel adalah lapisan yang melapisi sel protozoa berfungsi sebagai pelindung serta pengatur lalu lintas zat-zat masuk dan keluar dari sel Membran sel juga berperan dalam interaksi sel dengan lingkungannya Kedua, sitoplasma Merupakan cairan sel yang berada di dalam membran sel Di dalam sitoplasma terdapat berbagai organel sel seperti mitokondria, vacuola, lisosom, dan lainnya Sitoplasma berperan dalam menyediakan tempat bagi berbagai proses seluler dan mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh sel Ketiga, vacuola makanan Vacuola makanan adalah struktur di dalam sel protozoa yang berfungsi untuk mencerna makanan yang telah ditangkap Ketika protozoa menangkap makanan, vacuola makanan membungkusnya dan mengeluarkan enzim pencernaan untuk mencernanya Keempat, vacuola kontraktil Vacuola kontraktil adalah struktur yang berperan dalam mengatur keseimbangan air dan ion di dalam sel protozoa Ketika sel mengalami kelebihan air, vacuola kontraktil akan mengeluarkan air berlebih melalui proses osmoregulasi Selain mengeluarkan air, vacuola kontraktil juga mengeluarkan sisa-sisa makanan Kelima, inti sel Inti sel bertugas mengatur fungsi-fungsi seluler dan mengendalikan pertumbuhan serta reproduksi protozoa Keenam, alat gerak Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, alat gerak protozoa dapat berupa silia, flagella, dan pseudopodia tergantung jenis protozoanya Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi untuk setiap kelompok protozoa Pertama, film risopoda Ciri utama dari risopoda adalah kemampuannya untuk mengubah bentuk tubuhnya secara fleksibel Risopoda bergerak menggunakan alat gerak berupa sudopodia Yaitu ekstensi sitoplasma yang dapat dikeluarkan dari sel untuk membantu pergerakan dan memperoleh makanan Sudopodia digunakan untuk menangkap partikel makanan seperti bakteri, detritus, atau alga mikroskopis Dengan cara menyelubungi dan mencernanya di dalam vacuola makanan Risopoda berproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan binar Risopoda dapat ditemukan di berbagai habitat air tawar, laut, juga di lingkungan tanah, dan lumpur yang mengandung banyak bahan organik Contoh anggota risopoda adalah Amuba SP, Entamuba Ginggivalis, dan Foraminifera Kedua, Film Flagelata Ciri utama flagelata adalah keberadaan flagela di tubuhnya Yaitu ekor cambuk yang memanjang dari tubuh sel Flagela ini berfungsi sebagai alat gerak yang memungkinkan flagelata berenang dan bergerak aktif di dalam air Flagelata berkembang biar secara aseksual dengan pembelahan binar Flagelata sebagian besar hidup di perairan Mereka tersebar di berbagai ekosistem akuatik dari danau dan sungai hingga laut dan rawa Sebagian lagi hidup parasit dalam tubuh manusia dan hewan Contoh anggota flagelata adalah Tripanosoma gambiense Tripanosoma evansi Tripanosoma cruzi Trichomonas vaginalis Ketiga, Film Siliata Ciri utama siliata adalah adanya silia yaitu rambut getar yang menonjol dari permukaan selnya Siliata bergerak dengan silia yang memungkinkan siliata bergerak cepat dan terarah di dalam air Dalam tubuhnya, siliata memiliki dua inti sel yaitu makronukleus dan mikronukleus Makronukleus berfungsi untuk mengatur metabolisme dan perkembangan sel Serta sebagai alat reproduksi aseksual Sedangkan mikronukleus berfungsi sebagai alat reproduksi seksual Reproduksi aseksual siliata dengan cara pembelahan binar Dan reproduksi seksualnya dengan cara konjugasi Siliata memiliki selaput makanan yang disebut sitosoma Untuk menangkap makanan dan memasukkannya ke dalam sel Habitat siliata adalah di perairan Baik di air tawar maupun air asin Beberapa contoh anggota siliata adalah Paramesium caudatum, stentoroseli, nyctoterus ovalis, balantidium coli, didinium, dan fortisella Berikut ini adalah cara kerja konjugasi pada paramesium Dua sel paramesium berkonjugasi membentuk jembatan sitoplasma Kemudian terjadi proses miosis yang menghasilkan 4 mikronukleus Tetapi hanya menyisakan 1 mikronukleus haploid, 3 lainnya hancur Masing-masing mikronukleus haploid yang tersisa akan membelah secara mitosis Selanjutnya paramesium berkonjugasi bertukal mikronukleus haploid Proses ini disebut singami Mikronukleus haploid menyatu membentuk mikronukleus diploid Mikronukleus membelah secara mitosis 3 kali sehingga terbentuk 8 mikronukleus Makronukleus asli hancur, 4 mikronukleus berkembang menjadi 4 makronukleus baru Proses ini membentuk variasi genetik yang baru dan bermanfaat bagi paramesium Sel paramesium melakukan pembelahan sel Dimana setiap sel menghasilkan 2 sel paramesium baru Yang masing-masing memiliki kombinasi bahan genetik yang berbeda dari sel induknya Keempat, film Sporozoa Sporozoa adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak Semua jenis Sporozoa hidup sebagai parasit di tubuh hewan dan manusia Sporozoa mengandung organel kompleks yang membantunya dapat menempel pada inangnya Selain itu, Sporozoa juga memiliki daur hidup yang kompleks Karena pada fase tertentu, organisme ini hidup pada suatu inang Namun pada fase berikutnya, organisme ini hidup pada inang yang berbeda Sporozoa dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual Secara aseksual dilakukan melalui skizoni atau pembelahan diri di dalam tubuh inang tetap Serta pembentukan spora atau sporogoni di dalam tubuh inang perantara Sedangkan secara seksual dengan cara penyatuan mikro gamet dan makro gamet di dalam tubuh nyamuk Beberapa contoh anggota Sporozoa adalah Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, dan Plasmodium malaria Siklus hidup dari Plasmodium Pertama, fase di dalam tubuh nyamuk Dimulai ketika nyamuk anopeles yang terinfeksi menggigit manusia Dan menginjeksi Sporozoid ke dalam darah manusia Setelah berkembang di tubuh manusia, beberapa parasit kembali ke bentuk yang bisa menginfeksi nyamuk Yaitu gametosit Ketika nyamuk lain menggigit manusia yang terinfeksi, gametosit masuk ke dalam nyamuk Di tubuh nyamuk, gametosit berupa makro gamet dan mikro gamet Berfertilisasi menjadi zigot Kemudian berkembang menjadi okinet dan bergerak ke dinding lambung nyamuk membentuk okista Dari okista terbentuk kembali Sporozoid yang siap menginfeksi manusia ketika nyamuk menggigit orang lain Kedua, fase di dalam hati manusia Setelah Sporozoid masuk ke darah manusia, mereka langsung menuju ke hati Di sana mereka masuk ke dalam sel-sel hati dan berkembang biak menjadi banyak merozoid Setelah itu, merozoid keluar dari sel hati dan masuk ke aliran darah Ketiga, fase di dalam darah manusia Di dalam darah, merozoid masuk ke sel-sel darah merah dan berkembang menjadi tropozoid Tropozoid kemudian berkembang menjadi skizon dan menghasilkan lebih banyak merozoid Ketika sel darah merah pecah, merozoid dilepaskan ke aliran darah dan menginfeksi sel darah merah lainnya Sehingga menimbulkan gejala malaria seperti demam dan menggigil Sebagian merozoid berkembang menjadi gametosit yang dapat diambil oleh nyamuk ketika menggigit manusia yang terinfeksi Dan siklus pun kembali berulang Jadi, daur hidup plasmodium melibatkan siklus di dalam tubuh manusia dan nyamuk Dalam tubuh manusia, parasit plasmodium berkembang di hati dan darah Sementara di dalam tubuh nyamuk, parasit plasmodium berkembang biak melalui tahapan seksual Nah, teman-teman, setiap spesies protozoa memiliki peranannya masing-masing Ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan Peranan tersebut antara lain Pertama, film risopoda Amuba tanah membantu meningkatkan kualitas tanah dengan mengurai materi organik dan meningkatkan perlekatan partikel tanah Sehingga tanah makin subur dan ketersediaan air makin banyak bagi tanaman Amuba perairan berfungsi sebagai predator mikroba Mengendalikan populasi bakteri dan alga mikroskopis di perairan Serta menjaga keseimbangan ekosistem akuatik Amuba dalam dekomposisi Membantu proses dekomposisi materi organik Mengubah sisa-sisa organisme mati menjadi nutrisi yang dapat digunakan kembali oleh organisme lain Entamuba gingivalis menjadi parasit yang menginfeksi rongga mulut manusia Foraminifera sebagai penanda batuan sedimen dan petunjuk adanya sumber minyak bumi Kedua, film Flagellata Tripanosoma gambiense mengakibatkan penyakit tidur pada manusia Tripanosoma evansi menyebabkan penyakit surah yang berbahaya bagi hewan ternak Tripanosoma cruzi hidup dalam darah manusia dan dapat mengakibatkan anemia Trikomonas vaginalis dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada alat kelamin wanita Ketiga, film Siliata Paramesium caudatum berguna untuk mengurangi kandungan bahan organik dan bakteri kolifom Sehingga ia dapat mengatasi tingkat pencemaran di perairan Stentoroseli membantu proses pengolahan limbah dengan memakan bakteri dan protozoa lainnya yang terdapat dalam limbah Nictoterus ovalis hidup parasit dalam usus kecoa Balantidium coli hidup parasit dalam usus besar manusia dan hewan ternak dapat mengakibatkan diare Didinium menjadi predator paramesium Dan Forticella membersihkan pencemaran air dengan memakan bakteri dan protozoa kecil Dan menempel pada tanaman air, sampah permukaan, benda yang terendam, atau hewan air lainnya Keempat, film Sporozoa Plasmodium falciparum menyebabkan penyakit malaria berat Plasmodium vivax menyebabkan penyakit malaria ringan Dan Plasmodium malaria menyebabkan penyakit malaria dalam waktu yang lama Gimana? Sampai disini teman-teman bisa memahaminya ya Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut Soal pertama Sindi sedang melakukan pengamatan terhadap air rendaman jerami Sindi menemukan organisme yang berbentuk sendal, bergerak menggunakan silia, dan pergerakannya lebih lambat Organisme yang ditemukan Sindi adalah Berikut ini opsi jawabannya Nah, ciri-ciri organisme yang disebutkan soal adalah Berbentuk sendal, bergerak dengan silia, pergerakannya lambat Organisme yang bergerak dengan silia adalah Siliata Dan anggota Siliata yang berbentuk sendal adalah Paramisium Jadi, jawaban yang benar adalah E Soal kedua Diberikan siklus hidup Plasmodium secara acak Kita diminta mengurutkan siklus hidup Plasmodium sesuai urutan yang seharusnya Sebelumnya, kita sudah membahas urutan siklus hidup Plasmodium Dimulai dari Nyamuk mengisap darah manusia Mikro gamet dan makro gamet masuk lagi ke tubuh nyamuk Terjadi fertilisasi Terbentuk Okinet, Okista, Sporozoid Berkembang menjadi Merozoid dan Gametocid Jadi, urutannya adalah 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 1 Jawaban yang benar D Soal ketiga Beberapa jenis Protozoa hidup parasit di dalam tubuh manusia Protozoa tersebut menginfeksi bagian tubuh tertentu yang menjadi sasarannya Kita diminta mencocokkan jenis Protozoa dengan inangnya Nah, sesuai dengan materi yang sudah kita bahas tadi Maka pasangan yang cocok adalah Trichomonas vaginalis parasit pada alat kelamin wanita 1, D Entamubah histolika parasit di usus manusia 2, E Entamubah gingivalis parasit di dalam rongga mulut 3, C Tripanosoma cruzi parasit dalam sel darah Dan balantidium coli parasit pada usus besar 5, A Oke teman-teman Tuntas sudah pembahasan kita tentang protista Baik protista mirip jamur Protista mirip tumbuhan Dan protista mirip hewan Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan mudah Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya Sampai jumpa Sampai jumpa